Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kamu yang mungkin baru bergabung di channel aku selamat datang dan hari ini aku baru lagi bikin video sekian berapa lama ya mungkin 2 mingguan lebih ya kayaknya aku gak bikin video lagi tapi hari ini aku baru sempet juga bikin video dan so jadi video akal ini aku mau review itu serum yang sering aku pakai untuk keseharian dan saat setelah beruntusan gitu ya aku sempet beruntusan banget guys di area ini sama ini juga ada beruntusan di bawah juga beruntusan karena aku pakai produk oh ganti produk gitu ya ganti produk apa ya serum gitu kalau gak salah jadi aku balik lagi ke serum yang pernah aku pakai dan dulu aku pernah pakai yang serum ms glow yang luminos dan aku sekarang lagi pakai lagi dan lumayan beruntusan aku itu agak berkurang dan sekarang udah segini lagi dong guys ini yang luminos yang kedua berarti ya aku sempet pakai luminos itu apa ya satu ini abis dan aku ganti dan itu beruntusan setelah itu aku pakai lagi yang luminos oh enggak aku pakai produk lain dulu tapi gak cocok dan sekarang aku pakai luminos lagi dan hasilnya alhamdulillah sih gak terlalu banyak beruntusannya walaupun ada jerawat satu dua satu dua gitu ya wajar lah untuk wanita yang pasti masalah hormon juga kadang mempengaruhi gitu guys jadi aku pakai luminos lagi ini tinggal sedikit lagi setelah aku pakai luminos aku coba beli yang ini guys yang gold serum aku pakai ini baru sedikit banget dan jarang aku pakai tapi aku sering pakai yang luminos aja jadi ini udah membantu banget kalau ini untuk mencerahkan ini bagus banget aku juga udah penuh review ini yang gold serum di bawah mungkin ada videonya ini membantu banget tapi aku jarang pakai sih ini yang gold serum setelah itu sebeberapa minggu kemudian aku pakai lagi yang enggak aku pakai sih aku beli lagi serum karena aku ingin apa ya mencoba aja setelah gold serum aku beli yang whitening lifting serum aku beli ini juga dan ini mencerahkan ini bagus banget tapi aku pakainya sedikit-sedikit karena entah kenapa kalau misalkan kebanyakan serum itu buat kulit aku itu emang lembab sih tapi setelah itu berminyaknya itu kebangetan sih kalau menurut aku kalau udah aku ya tapi area tijuan doang sih itu berminyak banget jadi aku pakainya sedikit banget makanya ini sisanya emang masih banyak banget dan ini emang sering banget aku pakai tapi enggak enggak banyak banget gitu guys tapi enggak bisa pakai cuman sedikit aja paling di area yang hitamnya doang sih bekas beruntusan kan masalahnya ngilangin bekas beruntusan yang hitam itu kadang susah banget ya beberapa bulan baru ilang gitu guys setelah itu aku juga baru nyoba ini dari what cell DNA katanya ini bagus banget tapi entah kenapa di wajah aku itu kayak beberapa hari kemudian itu beruntusan gitu guys mungkin verging kali ya tapi aku aku takut banget beruntusan lagi jadi aku enggak terlalu apa ya enggak terlalu ekstrim juga sih untuk serum yang ini mungkin setelah beberapa abis dari ini mungkin ini aku bakal abisin juga tapi mungkin nanti kali ya karena yang luminous juga masih banyak banget jadi aku pakai ini dulu enggak banyak banget sih ini sedikit udah tinggal sedikit lagi mungkin aku dari sini lari kesini dan kesini kayaknya gitu sih guys karena sayang banget kalau enggak dipakai gitu oke guys aku mau spell satu per satu serum yang aku punya karena kalian takutnya penasaran kalau yang ini yang luminous ini emang sedikit banget aku coba tuh ini tuh kayak cair gitu guys dan ini saat di aplikasiinnya ini cair dan mudah menyerap gitu guys dan aku suka banget itu aku diemin beberapa saat dan aku coba spill yang gold serum dan aku coba spill yang gold serum nah sih aku review juga tapi disini ya ini sedikit agak kental gitu guys yang gold serum tapi dia kuning dan ada partikel glitter gitu guys ini ini kalo misalkan di blend ini itu kayak hmm gak terlalu cair juga ini kayak agak padat sedikit sih dan ini emang agak glitter gitu ini mencerahkan sih luminous juga mencerahkan aku coba spill yang whitening lifting serum ini ini warna putih gitu guys kurang ya nah putih ini ini teksturnya hampir sama kayak gold serum cuman bedanya ini hanya putih aja terus saat di aplikasiinnya ini gak terlalu kayak ini ya kayak luminous luminous itu cair banget kalo lifting serum sama gold serum ini agak kental dikit gitu agak thick gitu guys untuk baunya itu hampir-hampir mirip ya warna-warna serum emes gue gitu guys gak terlalu menyingat tapi mereka shock gitu guys dan aku coba yang whitening eh whitening white cell DNA guys ini hampir sama kayak luminous ini hampir sama kayak luminous dalamnya tapi aku baru coba sih beberapa tali gitu guys karena aku mau coba abisin satu per satu juga gak mau ngacak juga sih sebenernya oke guys segitu aja dari white cell DNA white cell DNA dan gold serum ini harganya ini 175 ya sama kalo misalkan lighting serum sama luminous ini 150 ribu aku belinya di online shop di setaunya emes jadi guys segitu aja video yang aku punya ini dari emes gue semua aku punya serumnya kecuali aku punya satu serum yang gak aku punya itu yang acne gitu ya karena gak terlalu ini juga sih gak terlalu jerawatan banget sih tapi mungkin kalo misalkan jerawatan banget aku bakalan beli acne dan aku bakal review yang acne itu bagaimana tapi selama ini selagi jerawatan atau ada beruntusan keempat serum ini udah kayaknya udah cukup deh gitu maksudnya gak terlalu harus yang acne banget gitu guys karena kulit aku gak terlalu bermasalah banget sih sekarang oh dulu emang iya bermasalah banget tapi setelah ganti produk kembali lagi ke Luminos dan Alhamdulillah aku membaik juga gitu guys oke segitu aja video aku kali ini mohon maaf kalau ada kesalahan jangan lupa di like, comment, dan subscribe bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh